Intro Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali saat ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa Penyertaan Tuhan seharusnya membuat kita berani menghadapin apapun Karena kita tidak menghadapin segala sesuatunya sendirian Tuhan sendiri yang berjanji bahwa dia menyertai kita Sebagaimana di firman Tuhan di Joshua 1 ayat 9 Firman Tuhan berkata Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau Kemana pun engkau pergi Nah penyertaan Tuhan seharusnya membuat kita berani menghadapi apapun Kita perlu menegukan hati dan tidak perlu takut Ataupun kecut hati untuk menghadapi apapun Ini firman yang Tuhan sampaikan kepada Joshua ketika dia akan memimpin bangsa Israel Dia menggantikan Musa Itu keadaan yang tidak mudah Karena dia akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian Nah Joshua pasti menghadapi sebuah pemikiran Ataupun keadaan yang tidak mudah pada saat itu Karena dia tidak pernah punya pengalaman untuk memimpin bangsa Israel Tapi kali ini dialah yang harus memimpin Banyak ketidakpastian yang di depan yang dia harus hadapin Oleh sebab itu firman Tuhan berkata Supaya dia tidak perlu takut dan khawatir Karena Tuhan menyertai Sama juga seperti di dalam Masmur 23 ayat 4 Daud berkata Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Di dalam lembah kelam Daud tidak takut bahaya karena apa Karena penyertaan Tuhan Seharusnya penyertaan Tuhan memberikan jaminan keberanian Yang membentuk keberanian di dalam diri kita Dan juga memberikan penghiburan sebagaimana Daud berkata Di dalam lembah kelam dia tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai dia Penyertaan Tuhan inilah yang hari ini kita miliki Dalam keadaan-keadaan yang tidak pasti Penyertaan Tuhan lah sebuah kepastian buat kehidupan kita Oleh sebab itu Kenapa kita perlu takut dan khawatir akan kehidupan yang di depan Memang keadaan seperti sekarang ini Membuat segala sesuatunya seolah-olah sangat tidak pasti Tapi ingat satu hal Bahwa Tuhan itu pernah berkata Bahkan dia saat ini sedang berkata bahwa dia adalah Tuhan Immanuel Dia Tuhan yang menyertai kita Bukan hanya saat ini Tapi sampai kesudahan daripada kehidupan ini Dia tidak hanya menyertai kita di luar kita Mainkan dia tinggal di dalam kita Oleh sebab itu apakah lagi yang kita perlu takutkan dan khawatirkan akan kehidupan ini Kalaupun kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran Mari kita datang kepada Tuhan Karena itulah yang membuat kita memiliki Kembali kesadaran akan penyertaannya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!